Aktris shantik Risti Tagor saat ini semakin meningkatkan proses hijrahnya dan mengaku memantapkan hati untuk mundur dari dunia hibulan tanah air yang telah membesarkan namanya itu. Bahkan setelah 3 tahun menjalani proses hijrah, Risti kini lebih fokus mengurus kedua putra tercintanya, Arsene dan Arkana, serta menjalani bisnis fashion hijab yang kini semakin berkembang. Karena memang setelah 3 tahun ini memang sudah jadi pilihan sih ya buat hijrah, buat nggak lagi ada di dunia entertain, karena memang pertama kan pasti kalau misalnya kerjasama atau syuting sinetron sama yang bukan uhrim udah ngerasa nggak nyaman gitu kan. Terus sudah gitu juga pasti jadi lebih banyak waktu ninggal anak-anak. Tapi kalau sekarang memang pengennya ya yang kayak gini aja sih yang bisa lebih bermanfaat, bisa bagi waktu sama anak-anak. Bahkan demi mendalami ilmu agamanya tersebut, aktris kelahiran Jakarta 12 April 1989 ini mengaku mulai mengikuti banyak kegiatan yang bermanfaat. Seperti mengikuti perkumpulan komunitas muslim, serta mengisi acara talkshow dan seminar mengenai perempuan. Yang pasti dengan ikut beberapa komunitas, salah satunya komunitas aku muslim asal di Indonesia, kita ada kajian bulanan. Berarti kan secara nggak langsung kita belajar ya nambahin ilmu di setiap bulannya, di setiap waktunya. Terus juga ngikutin seminar parenting. Jadi memang banyak banget kegiatan-kegiatan yang buat aku bisa nambahin lawasan. Dan juga kalau buat aku pribadi kan sharing kayak gini tuh sebenarnya sharing pengalaman pribadi, pengalaman sahabat, dan buat nambah ilmu yang luar biasa tapi gratis itu kita bisa dapet banyak pengalaman dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari sahabat, bahwa ya hidup tuh memang nggak selalu bahagia, tapi memang yakin aja pada itu pasti berlalu. Acara-acara talkshow atau seminar gini kan biasanya memotivasi para perempuan yang saling menguatkan sebagai sahabat. Jadi ya tujuannya itu sih. Terima kasih telah menonton!